Saya pikirkan ini kan bukan terminal, Mas Indra. Kita itu mau minta saja sama orang tua kita. Itu kan kita harus baik-baik sama orang tua kita. Ketika kemudian penghinaan tadi itu bisa merupakan kualifikasi pelanggaran pidana, itu bisa kemudian diproses hukum. Majelis Hakim, Majelis Hakim ini kan wakil Tuhan. Jangan hasil menunjukkan hebat di depan klien, tapi tidak terkontrol. Itu ngeri. Bukan kemudian membabi buta, membela terdakwa, itu tidak seperti itu. Halo, salam sehat selalu. Ketemu lagi kita di crosscheckmedcom.id. Masih bersama saya, Indra Molana. Pekan ini salah satu kontroversi adalah sidang kasus pelanggaran protokol kesehatan yang menimbulkan kerumunan dengan terdakwa Rizik Sihab. Disebut kontroversial karena Rizik Sihab dan kuasa hukumnya menolak keras sidang digelar secara virtual alias dengan tidak menghadirkan fisik Rizik Sihab di pengadilan negeri Jakarta Timur. Tapi bukankah di masa pandemi ini muncul peraturan MA yang khusus mengatur tentang pengadilan elektronik? Langsung saja kita bahas dan kita crosscheck dengan arah sumber yang sudah hadir bersama medcom.id. Kali ini adalah Profesor Agus Surono, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar. Selamat pagi, Prof. Salam sehat selalu untuk kita semua. Selamat pagi, Mas Indra. Sehat? Ya, sehat selalu. Terima kasih Prof. Agus. Kemudian ada Pak Azaz Tigor Nainggolan, Wasek Jen Peradi RBA ya. Pak Azaz, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Indra. Oke, salam sehat untuk kita semua. Baik, sebenarnya kita juga menantikan ini, apa namanya, kehadiran dari narasumber kuasa hukum Rizik Sihab. Karena kami ingin mendengarkan penjelasan sebenarnya mengapa berkukuh ingin hadir secara fisik di pengadilan negeri Jakarta Timur dalam persidangan kali ini. Dan sidang kedua dikelar hari Jumat yang lalu disebutkan bahwa harus tetap mengikuti peradilan secara virtual. Baik, saya ingin minta tanggapan lebih gamblang saja dari Prof. Agus Surono ya. Prof, alasan tetap harus hadir adalah yang disampaikan oleh Tim Kuasa Hukum Rizik Sihab. Dengan alasan ini pembelaan tidak dapat maksimal kalau secara virtual, sinyal, putus, dan lain sebagainya. Pendapat Anda seperti apa, Prof? Ya, saya kira kan bagaimanapun juga tentu pertama hak ya. Itu hak dari apa namanya, terdakwa maupun kuasa hukumnya untuk memohon kepada Majelis Hakim supaya yang bersangkutan bisa dihadirkan di sidang. Namun lagi-lagi kan tentu kewenangan ada pada Majelis Hakim. Ya, kewenangan ada pada Majelis Hakim berdasarkan hukum acara pidananya dan termasuk yang ada di GUAP dan juga ada peraturan makam agung saya kira yang patut kita juga tidak boleh abaikan. Yaitu ada PERMA nomor 4 2020 yang terkait dengan administrasi persidangan peradilan pidana secara elektronik. Dan juga ada PERMA nomor 5 yang kita tidak boleh juga lupa gitu ya, terkait dengan soal protokol dan keamanan di pengadilan dalam persidangan perkara pidana. Itu juga harus kita patuhi, kita tahu saati. Karena bagaimana juga kalau kita... Jadi ada dua PERMA ini, Prof, ya sebenarnya ya? Ada dua PERMA. Yang menguatkan itu ya? PERMA nomor 4 2020 dan juga PERMA nomor 5. Kalau nomor 4 itu terkait dengan persidangan elektronik ya, kemudian yang PERMA nomor 5 terkait dengan protokol ya, dan juga keamanan di lingkungan pengadilan. Oke, nah saya beralih tentu saja ke Pak Azaz ya, Pak Azaz Tigor mungkin bisa dijelaskan pertanyaan yang sama. Kalau Anda melihat sendiri sebagai kuasa hukum begitu, yang ngotot untuk tetap hadir, dari sisi Anda yang sering bersidang seperti apa pendapat Anda? Pak Azaz, apakah memang akan berbeda rasanya ketika menyampaikan pembelaan secara virtual dan penyampaian pembelaan secara langsung dari ruang sidang dengan dihadir secara fisik? Kalau perbedaan, tentu ada perbedaan ya, secara langsung maupun yang dengan virtual begitu, Mas Indra ya. Tapi yang penting adalah substansi, kan gitu. Tetap kan pasti bisa dibacakan. Kalaupun memang ada persoalan teknis, sinyal segala macam seperti dikeluhkan oleh banyak lawyer misalnya ya, nah itu kan semua juga diserahkan, hard copy-nya kepada Majelis Hakim, kepada para pihak. Jadi yang penting substansi menurut saya, gitu loh. Teknis itu kita bisa selesaikan, tidak harus mengganggu substansinya. Itu Mas Indra. Berbeda, jelas berbeda. Tapi yang penting substansi, tercapai gitu loh. Tapi menurut saya sih ada juga keuntungannya ya dengan persidangan online gitu ya. Kita bisa lebih cepat, lebih terkontrol. Di samping tadi dikatakan oleh Prof. Agus tadi ada dua perma yang mendasari, itu jelas alasannya keamanan dan kesehatan. Itu lebih penting menurut saya juga. Karena ini kan semua kemendesakan secara nasional. Bukan cuma nasional, tapi global gitu loh. Jadi, saya sih kelihatannya sebagai lawyer gitu ya. Saya kalau ke pengadilan, Mas Indra ya, Prof. Agus yang ngeri loh. Kalau di pengadilan Negeri Jakarta Pusat tuh, waduh lah, ngeri banget gitu. Iya, ngeri banget. Makanya itu pengadilan Negeri Jakarta Pusat tuh seringkali kan di lockdown gitu. Seminggu, seminggu gitu. Kenapa? Karena hakimnya sakit. Kenapa? Tertular. Itu kita juga harus lihat gitu, kondisi itu gitu. Jadi, memang hak betul yang dikatakan Prof tadi. Gitu loh. Tapi kita harus kontrol juga bagaimana pemenuhan hak itu tanpa melanggar hak orang lain. Misalnya. Itu yang penting. Sekarang kita paksakan hadir gitu ya. Tapi ada soal-soal nanti jadi kerumunan baru lagi, masalah baru lagi gitu kan. Dan itu mengganggu hak orang lain untuk sehat kan gitu. Itu saya pikir. Jadi, perkiraan kondisi pandemi yang lebih dikedepankan maksudnya Pak Azaz ya? Iya, tapi sepertinya dikatakan Leporok Agus tadi, itu juga ada dasar hukumnya. Tidak serta-merta. Tapi juga ada substansi bahwa kepentingan, keselamatan, dan kesehatan pada masa pandemi juga kita harus hitung. Coba deh kalau kita main ke pengadilan negeri sekarang ini ya. Terutama kalau saya di Jakarta Pusat atau di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan itu kan sampai panitra juga meninggal gitu ya. Kenyataan-kenyataan seperti itu ada di lapangan ya? Ada gitu loh ya. Di Jakarta Pusat, di Jakarta Utara. Jaksa yang akhirnya juga positif kena COVID gitu ya. Betul, betul. Meninggal dunia. Ini saya pikirkan itu lebih penting menurut saya. Jadi persoalan tenis itu bisa kita kesampingkan tanpa mengganggu atau menghapuskan yang substansi tadi. Mau pembelaan, segala macam. Itu bisa dipecahkan. Artinya kalau pembelaan terkendala senyal sebenarnya karena ada kopianya tetap bisa diserahkan. Terang, kadang-kadang malah nggak dibacakan. Dianggap dibacakan walaupun sinyangnya langsung. Ya nggak, Pro. Ini kita kan aneh-aneh. Sinyang nih, nggak pandemi gitu ya. Kadang-kadang kita males. Dawaannya mau dibaca tidak. Wah udah dianggap dibacakan. Play-dohnya mau dibacakan tidak. Sudah dianggap dibacakan. Serahkan hand copy. Tapi di sisi lain ada yang minta harus dibacakan. Ya silahkan. Nah kalau pandemi kayak gini ya kan udah di fasilitasi teknis. Jadi otoritas ada di Majelis Sakit. Oke. Baik, Prof. Kembali ke Prof Agus Rono. Ini kalau kita lihat apa namanya bantahan-bantahan atau argumen-argumen ya yang disampaikan oleh kuasa hukum Rizik Sihab paling tidak dari pihak Rizik Sihab adalah PERMA itu tidak bisa dijadikan alasan karena dia tidak lebih tinggi dari yang namanya KUHAB gitu ya yang mengatur apa namanya acara di pengadilan atau di persidangan begitu. Yang memang disebutkan ya bahwa keharusan hadir dari terdakwa. Jadi begini, ini kan yang pemahaman teman-teman semua juga harus paham bahwa yang namanya peraturan perundang-undangan itu khusus untuk hukum acara pidana tidak hanya KUHAB. Banyak peraturan perundang-undangan yang lainnya. Kalau kita bicara mengenai jenis peraturan perundang-undangan itu normanya ada di dalam pasal 7, pasal 8, undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang kita tidak boleh abaikan. Dan ini merupakan satu kesatuan. Jadi kalau kita belajar hukum itu ya, saya kira Pak Ajas ngelotok itu ya, kita hukum acara pidana. Apalagi saya juga mengajar mata kuliah hukum acara pidana. Jadi tidak masalah, tidak mesti kemudian PERMA itu bukan peraturan perundangan keliru. Kalau beskiking boleh, keputusan pejabat tata usaha negara itu bukan peraturan perundang-undangan. Tapi kalau PERMA peraturan perundang-undangan. Dan ini saya bisa berikan contoh ya pengalaman saya. Saya pada tahun 2020 akhir ya, 2020 kalau tidak salah November atau Desember itu memberikan keterangan ahli. Itu secara elektronik, secara online begini. Padahal sidangnya terjadi di Papua. Di Papua. Dan Alhamdulillah itu juga Majelis Hakim menerima keterangan ahli saya dan kemudian dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutuskan perkara-perapadilan gitu. Jadi tidak ada soal sebenarnya. Secara teknis tidak ada masalah. Bayangkan di Papua saja bisa menerima dengan baik apa yang kami... Tapi kalau statusnya itu adalah terdakwa bagaimana? Kalau mencatatkan Prof. Agus kan sebagai tim atau keterangan ahli ya, dari saksi ahli lah katakan seperti itu. Nah kalau itu terdakwa sendiri bagaimana? Karena saya tambahkan sedikit ya Prof ya. Pernyataan atau argumen yang disampaikan oleh pihak dari Rizik Sihab melalui kose hukumnya adalah menuntut wajib hadir ini berdasarkan pasal 154 Undang-Undang KUHP kalau tidak salah ini. Kalau bagus. Ya. Ya itu kan tadi saya katakan. Kan tadi saya sampaikan bahwa PERMA nomor 4 itu juga tidak boleh kita abekan. Ya ada di dalam pasal PERMA nomor 4 itu pasal 4-nya. Saya kira ada klosul. Ada klosul yang pada intinya adalah bahwa Majelis Hakim ya mempunyai kewenangan atau dapat melaksanakan pelaksanaan persidangan itu secara elektronik tanpa harus menghadirkan langsung. Situ dakwa, kemudian ahli, kemudian saksi ya. Mulai dari awal pun juga diberikan kewenangan untuk itu. Dan itu sepenuhnya ada pada Majelis Hakim. Karena kalau kita, jangan lupa ini. Saya seperti contoh ini, dalam proses penyidikan ya. Penyidikan perkara pidana. Siapa yang punya kewenangan? Ya tentu pihak penyidik. Baik itu penyidik yang ada di kepolisian, maupun di kejaksaan, dan seterusnya. Kemudian nanti yang penuntutnya siapa ya? Penuntutnya tentu jaksa peletumum. Mereka punya kewenangan penuh sesuai dengan tahapan-tahapannya. Nah ini sudah masuk di pengadilan. Siapa yang mempunyai kewenangan untuk mengatur jalannya persidangan? Majelis Hakim. Bahkan di dalam perma nomor lima itu pun ya, di dalam beberapa pasalnya, baik itu pasal nomor, pasal empat, kemudian pasal enam, itu kalau ada, apa namanya, suatu perilaku-perilaku di persidangan ya, siapapun juga yang melakukan, yang tidak tertip, kemudian yang membuat gaduh, dan segala macamnya, ini bahkan bisa memperingatkan Majelis Hakim untuk menegur yang bersangkutan. Kalau kemudian yang bersangkutan itu tidak tunduk, tidak taat, maka Majelis Hakim pun bisa juga meminta supaya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruangan sidang. Ada aparat keamanan di pengadilan kan? Itu ada di dalam perma nomor lima tersebut. Sehingga saya kira memang kalau kita bicara mengenai pemeriksaan pidana di pengadilan ya, termasuk pemeriksaan yang lainnya, itu kewenangannya ada pada pengadilan gitu. Mestinya ya kita semuanya ya, termasuk juga teman-teman yang advokat, kemudian jaksa, kemudian siapapun juga yang hadir di persidangan itu harus tunduk kepada ketentuan yang ada di dalam permata sebuah. Jadi poinnya kewenangannya itu ada di Majelis Hakim ya? Majelis Hakim. Terdakwa atau apa itu tidak bisa menuntut, mengajukan misalnya online aja atau fisik aja gitu, tidak begitu? Haknya boleh, hak ya namanya hak tadi sebagaimana Pak Aya sampaikan, boleh hak untuk meminta hadir secara langsung, tapi tentukan Majelis Hakim punya pertimbangan-pertimbangan tertentu. Ya punya pertimbangan, punya alasan-alasan, yang ini memang secara juridis diberikan kewenangan, normanya dia diberikan kewenangan untuk itu. Artinya terdakwa berhak mengajukan permintaan, baik itu fisik maupun virtual atau online, tetapi tetap yang memutuskan Majelis Hakim, jadi tidak bisa menuntut berlebihan begitu ya? Betul, kan kewenangannya ada pada Majelis. Pak Tigor, Pak Azaz misalkan ya minta Majelis Hakim, pokoknya saya tidak mau, kalau Majelis Hakim tidak mengabulkan, ya tidak bisa juga. Menangannya pada Majelis. Baik, nah ini Pak Azaz Tigor nih, yang berpengalaman tentu saja untuk, apa namanya, hadir di ruang persidangannya. Karena keinginan dari pihak Rizik Sihab untuk hadir secara fisik ke pengadilan negeri Jakarta Timur, bahkan sampai kemarin ya di hari Selasa, sidang pertamanya di hari Selasa itu, kemudian menunjuk, bahkan berteriak keras begitu ya, kepada Majelis Hakim dan lain sebagainya. Dan hari Jumat ini begitu, tetap ingin walk out, kalau tidak salah, tetap ingin pergi, tapi akhirnya tetap ditahan oleh petugas ya, apa namanya, yang ikut menghadiri atau mengawal persidangan di ruang yang lainnya, di tempat Rizik Sihab tentu saja. Bagaimana Anda melihat ini sebagai seorang praktisi hukum atau seorang advokat kira-kira, Pak Azaz Tigor? Ya, jadi profesi seorang advokat itu kan, Mas Indra itu profesi yang terhormat, yang mulia, kan gitu ya. Tadi dikatakan juga, sudah mulai dibuka oleh Prof. Agus. Yang bisa hadir di persidangan itu bukan orang sembarangan. Makanya perlu dikendalikan oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim itu jelas, dia keputusannya itu mewakili sangkup, maha kuasa gitu kan. Artinya orang yang sangat hormat, yang bersama dia gitu loh. Dan persidangannya supaya terhormat, semua harus menjaga perilakunya. Makanya profesi advokat itu dikatakan juga profesi yang mulia, atau officium nobile. Jadi harus menjaga perilaku juga. Semua punya hak. Nah, seorang advokat, ketika dia menjalankan tugasnya, pelayanannya kepada klien, dia juga sama sejajar dengan aparat penegak hukum yang lain. Makanya dia harus jaga diri. Harus menjaga sikap. Dan dia diawasi juga oleh kode etik. Seorang advokat. Itu juga diatur dalam undang-undang advokat. Dia harus menjaga sikap dan perilaku. Jadi, seorang advokat ketika menjalankan tugas pelayanannya, tidak hanya berpikir menang, ya untuk membela kliennya, tapi dia juga harus punya etika. Ya, officium nobile itu terhormat, profesional, dan beretika maksudnya. Jadi bukan hanya dia pintar, berani, gitu loh, garang, enggak. Dia harus punya etika. Itu yang penting, gitu loh. Itu yang harus kita jaga. Karena apa tadi? Saya bilang, advokat adalah officium nobile. Katakanlah begini, katakanlah dalam, enggak tahu dalam kondisi lain ya, secara umum aja. Dalam sebuah persidangan itu kan pasti ada unsur, apa namanya, emosional tentang suatu perkara ya. Itu kan enggak mungkin, seperti kita berbicara sekarang, ini pasti damai-dame aja kan. Dalam persidangan kan bertemunya sebuah, apa, titik temu di mana menyelesaikan masalah. Nah, pasti ada unsur emosi, dan lain sebagainya. Yang idealnya itu seperti apa sih? Apakah misalnya, kalau merasa diperlakukan tidak adil, diperlakukan diskriminatif misalnya, sebelum saya masuk ke soal diskriminatif, ini karena sering disampaikan juga oleh pihak Rizik Sihab. Diskriminatif, itu bagaimana, apa namanya, memikirkan soal kemudian yang disebut Pak Aziz tadi, etika, dan lain sebagainya. Kalau menuntut, apa namanya, keadilan tidak diskriminatif, dan lain sebagainya. Tadi, beretika itu artinya, siapa yang punya otoritas di ruang persidangan? Ya, itu majlis hakim. Ya, kita serahkan kepada dia. Bagaimana keputusannya? Masalah kita marah, kesal, gitu ya, dengan keputusan majlis hakim, atau sikap yang dikeluarkan majlis hakim. Ya, sudah, kita jalankan dulu. Ada prosedur-prosedur lain yang kita bisa lakukan. Kalau kita kecewa dengan sikap, Ada ya, ada prosedur lain. Maksud pertanyaan saya itu, dimana salurannya? Salurannya bisa kita lapor ke Komisi Yudisial. Atau ke hakim pengawas Mahkamah Agung. Ada mekanismenya. Saya baru-baru lalu gitu, Mas. Saya jadi lawyernya, advokatnya, untuk warga korban banjir Jakarta. Prof Agus pasti paham. Putusan selat tidak bisa dua kali. Dalam satu perkara. Ini saya katakan di kasus gugatan class action banjir, Mas Indra, Prof Agus Yaya, Banjir Jakarta 2020. Di bulan marah tahun lalu, sudah dikatakan bahwa gugatan kami diterima sebagai gugatan class action. Tiba-tiba kemarin, bulan September, pihak tergugat, Pemprov DKI Jakarta, mengajukan lagi eksepsi. Eksepsi absolut. Kewenangan absolut. Diterima oleh Majis Hakim. Saya marah. Apa ini saya bilang? Tunjukkan di mana bisa putusan selat dua kali. Karena waktu putusan selat mau dibacakan, yang pertama, Majis Hakim, saya bilang ke Majis Hakim, Majis Hakim kan sudah minta kepada tergugat. Ada nggak keberatan lain? Saat itu tidak dijawab oleh tergugat. Sekarang kenapa ke Majis Hakim? Itu saya marah. Tapi akhirnya saya serahkan. Yang penting kan gini, prinsipnya siapa yang mendalilkan dalam hukum itu, dia harus membuktikan. Setelah kita buktikan, kita serahkan ke Hakim. Bagaimana dia memutuskan? Ketika keputusan itu mengecewakan, ada jalurnya juga. Tidak dengan main tunjuk-tunjuk ke Hakim atau dengan berkata-kata keras? Saya pikirkan ini bukan terminal, Mas Indra. Tunjuk-tunjuk jalur. Dia berapa bagus ya? Ini karena kita ini profesi yang terhormat. Jangan kita meredahkan. Nanti kesian klien-klien kita malah. Oh, malah bertambah buruk bagi kliennya itu ya? Iya. Ini kan Hakimnya juga, Majisnya kan juga manusia. Itu berpengaruh nanti bisa pada ada konsekuensi tersendiri. Mas dalam pidana itu ada juga. Dia kooperatif tidak? Oh, oke. Ya, Prof. Agus ya. Itu mempengaruhi keputusan gitu. Perilaku dalam persidangan, itu mempengaruhi. Kan saya bilang, Majis Hakim juga manusia, Mas Indra. Gitu lho. Iya kan? Ada ruangnya di sana, Majis Hakim. Kalau dia kooperatif, itu bisa membantu. Oke. Dia meringankan. Tapi dengan perlakuan seperti kemarin, dengan... Itu bisa jadi dianggap memberatkan. Gitu kan? Oke. Ini yang juga harus disadari ya, begitu oleh para kuasa hukum ya, dalam persidangan. Tadi kalau emosi-emosi oke gitu. Tapi sadari betul, kita diawasi oleh etika profesi, dan undang-undang advokat itu sendiri. Gitu lho. Dan kalau ada ketidakpuasan dalam sebuah jalannya persidangan, dan lain sebagainya, tetap ada salurannya. Ada. Baik di KY maupun di Hakim Pengawas ya. Iya, Hakim Pengawas-Pakam Agung. Ada, Mas. Tenang aja gitu kan. Kalau misalnya itu nggak ditanggapi, ada cara lain gitu. Kita harus kreatif tanpa melanggar etika. Jadi kita jangan hasil menunjukkan hebat di depan klien, tapi tidak terkontrol. Itu ngeri. Kasian kliennya nanti. Oke. Baik, baik. Karena kita mempertontonkan sesuatu yang tidak elok gitu loh. Kalau kata Pak Aziz tadi, ini bukan terminal ya, persidangan ini. Oke. Baik, saya ke Prof Agus lagi nih. Prof Agus, ini salah satu yang disampaikan adalah, kan membuat marah atau membuat kecewa dari pihak Rizik Sihab ini, menyebut permintaannya tidak dikabulkan dengan sidang secara fisik hadir. Nah, yang disampaikan oleh Rizik, ini ada diskriminasi. Diskriminatif sifatnya, karena mencontohkan sidang Joko Chandra aja di masa pandemi juga sidangnya tetap fisik. Begitu loh. Itu bagaimana kira-kira menurut Prof Agus? Ya, saya kira tidak apple to apple. Kalau membandingkan itu harus sama gitu ya. Perbandingannya itu kan harus equal, harus sama itu. Tapi saya mungkin mau masuk dulu yang pertama dari merespon apa yang sampaikan Pak Aziz itu. Gini, profesi advokat itu kan dalam sistem peradilan pidana, terpadu, atau integrated criminal justice system itu sebagai salah satu subsistem yang tidak boleh dipisahkan dengan subsistem-subsistem yang lainnya. Yaitu baik itu penyidi, kemudian penuntut umum, kemudian apa namanya advokat, sama juga dengan majlis hakim. Ini merupakan satu subsistem dalam rangka untuk menghasilkan satu putusan pengadilan yang tentu putusan keadilan yang dapat mencerminkan rasa keadilan gitu ya. Ini kan proses. Karena tadi sekali lagi yang disampaikan oleh Pak Aziz betul bahwa profesi advokat itu sebagai profesi yang terhormat, officium nobile, tentu harus memperhatikan macam-macam kaedah-kaedah, termasuk juga etika, bagaimana berprofesi. Saya meskipun seorang akademisi, tapi saya menjadi advokat juga Pak Aziz, tapi saya lebih cenderung 75 persen jiwa saya ke akademisi. Saya tahu juga setelah saya jadi profesor, saya tidak pernah mau turun gunung untuk berpraktek. Tapi kan saya mengerti, menjiwai, karena bagaimanapun juga saya mengajar mata kuliah yang namanya hukum acara pendana. Saya mengajar mata kuliah etika profesi. Ini kan penting. Jadi ketika kemudian yang tadi disampaikan oleh Pak Aziz tadi, meskipun kuasa hukum ataupun terdakwa mempunyai hak, kembali lagi normanya adalah bahwa kewenangan untuk mengatur jalannya persidangan di pengadilan itu sepenuhnya ada pada Majelis Hakim. Nah Majelis Hakim itu justru kalau namanya kita nih Pak Indra ya, kita itu mau minta saja sama orang tua kita. Itu kan kita harus baik-baik sama orang tua kita. Kita mau minta sama Tuhan saja, kan begitu Pak Ajaz, kan harus baik-baik. Tuhan ini mohon supaya saya bisa dikabulkan doanya. Lah ini, begitu juga dengan Majelis Hakim. Majelis Hakim ini kan wakil Tuhan. Makanya di dalam ira-irah putusan kan jelas, kan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maesah. Apa maknanya? Bahwa Hakim ini adalah wakil Tuhan di dunia ini dalam memproses peradilan itu. Dan ini enggak bisa sebarangan orang yang tadi Pak Ajaz sampaikan itu. Makanya kita harus baik-baik meminta. Nah ada konsekuensinya Pak Indra, kalau misalkan ketika, misalkan ini ya, dalam kesidangan, tidak kemudian menghormati, bahkan dapat dikualifikasi sebagai satu penghinaan kepada Majelis. Tentu kan Majelis itu kan juga manusia yang kemudian bisa merasakan bagaimana kalau dihina. Nah jangan sampai kemudian ini justru kontraproduktif. Menjadi apa? Menjadi alasan yang memberatkan bagi si terdakwa ketika Majelis Hakim menjatuhkan putusannya. Ini yang harus dipahami oleh teman-teman advokat. Jadi maksudnya tetap ada unsur subyektivitas dari Majelis Hakim ini berarti ya Pak Agus? Loh iya, namanya juga manusia kan pasti ada subyektif dalam menjatuhkan putusan. Tapi kan ada pakem-pakemnya, tidak bisa sebarangan. Nah kalau tadi ternyata ada yang kemudian keberatan-keberatan, ada mekanismenya. Mekanisme keberatan itu bisa disampaikan kepada di jalur pengawasan internal di bawah Mahkamah Agung sesuai dengan Undang-Undang Mahkamah Agung dan seterusnya. Itu kan bisa juga dengan saluran yang ada di Komisi Judisial, itu bisa juga disampaikan. Bahkan juga keberatan-keberatan itu bisa disampaikan juga melalui mekanisme saluran organisasi profesi, bahwa ini ada praktek yang demikian, kira-kiranya bahwa untuk menimbulkan, apa namanya, memberikan satu kepastian hukum, maka kemudian disampaikan saluran-saluran itu. Banyak saya kira strategi-strategi yang bisa dilakukan sebagai seorang kuasa hukum, tanpa harus melanggar hukum gitu loh. Oke, baik kalau tadi menyinggung soal apa namanya, terkesan dihinakan tadi Majelis Hakim bisa juga karena namanya manusia juga begitu ya, maka akan bisa berdampak pada putusannya Prof Agus ya. Ini seperti yang disampaikan Rizik sendiri justru ini, melalui sidang virtual, saya dipaksa, didorong, dihinakan pada pengadilan di hari Jumat ini begitu. Bagaimana Prof Agus melihatnya ketika memang seorang terdakwa yang ingin, apa namanya, walk out begitu ya, dari ruang sidang virtual itu, tetapi kemudian tetap dipaksa. Apakah memang ada aturannya wajib mengikuti dan hadir di situ begitu, di secara virtual itu ya Prof Agus? Oh iya, itu yang tadi saya sampaikan di dalam perma nomor 4, perma nomor 5 itu jelas normanya. Jadi semua proses persidangan itu sepenuhnya menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk mengatur jalannya persidangan, apakah dengan menggunakan luring atau menggunakan daring, elektronik dan seterusnya. Itu sepenuhnya kewenangan dari Majelis Hakim. Dan dalam beberapa kesempatan memang, karena ini kan ada potensi Pak Indra, jadi ada potensi ketika kemudian persidangan itu dilakukan secara luring, ada potensi, potensi terjadinya suatu kerumunan yang ada di sekitar ya, yang ada di sekitar. Kalau di ruangan persidangan pasti akan di, apa namanya, ada aparat tugas keamanan yang kemudian akan menjaga itu. Tapi di luaran kan bagaimana mengontrol kerumunan itu? Nah ini yang harus juga dijadikan sebagai pertimbangan. Saya kira apa yang sudah dilakukan oleh Majelis Hakim dengan memperhatikan perma nomor 5 terkait dengan protokol dan keamanan dalam persidangan di pengadilan itu sudah betul menurut saya. Tapi alasan itu dibantah juga dengan argumen bahwa jaminan seorang Rizik Sihab yang jadi terdakwa itu akan meminta tidak akan hadir masanya di sana. Bisa nggak itu menjadi pertimbangan Hakim? Kira-kira Prof. Agus. Loh, saya kira Hakim kan tidak mungkin sampai sejauh itu Pak Indra gitu ya. Hakim kan punya juga pertimbangan-pertimbangan yang ini juga harus kita hormati. Tidak bisa kemudian menurut saya, menurut Pak Azaz, menurut Pak Indra, tidak bisa. Hakim saya kira punya pertimbangan-pertimbangan. Dan itu independensi seorang Hakim yang mempunyai satu, apa namanya, yang bisa menentukan itu. Tidak bisa kemudian dipengaruhi oleh siapapun juga. Bahkan oleh eksekutif pun nggak bisa. Ini namanya Hakim itu independen gitu. Tidak dipengaruhi oleh siapapun juga. Bahkan eksekutif pun ya, dalam hal ini presiden pemerintah pun tidak bisa. Namanya juga dalam sidangannya. Penegak hukum ya. Oke, nah ke Pak Azaz lagi sekarang. Pak Azaz, kalau kemudian apa namanya, disebutkan tadi diskriminatif misalnya, Pak Azaz. Itu dengan mencontohkan, apa namanya, sidang Joko Chandra yang tetap dihadiri secara fisik. Itu yang disampaikan oleh pihak Rizik Siap. Kami merasa didiskriminasi ini. Bagaimana Pak Azaz sebenarnya? Ya, kalau lihat dari fisik tadi, bentuk fisik kehadiran memang secara teknis itu bisa diklaim tanda kutip diskriminasi. Tapi dari sisi kepentingan yang lebih dalam, itu Majelis Hakim punya pertimbangan khusus. Mas Indra. Seperti dikatakan oleh Prof. Agus tadi. Terkait berkumpulnya masa mungkin. Ya, Majelis Hakim tidak mau ambil risiko. Kan begitu. Karena kalau ada apa-apa, dia juga yang harus bertanggung jawab. Karena persidangan dia yang menggelar. Majelis Hakim yang menggelar. Apapun yang terjadi, termasuk di luar persidangan, itu kan efek dari persidangan di dalam ruang sidang. Itu menjadi tanggung jawab Majelis Hakim begitu ya? Oh iya dong. Kan tadi dikatakan, kita sudah sepakat. Begitu ini masuk proses di pengadilan, tanggung jawab semua proses ada di pengadilan. Gitu loh. Sampai dia membutuhkan keamanan pun, dia yang memutuskan. Meminta keamanan. Sementara itu juga sudah diatur di perma nomor 4 dan nomor 5. Gitu loh. Ini nggak bisa. Jadi, kalau memang merasa itu diskriminatif, sampaikan saja diskriminatifnya seperti apa, kita tunggu Majelis Hakim bagaimana memutuskannya. Gitu. Jadi, lagi-lagi kita serahkan kepada Majelis Hakim gitu loh. Nggak bisa juga kita langsung mengklaim sama dengan yang lain. Tadi Prof Agus sudah menjelaskan. Agak berbeda. Tidak apple to apple ya. Iya, agak berbeda. Oke, itu yang memang disampaikan oleh Majelis Hakim. Kalau tidak salah, pernyataannya Majelis Hakim itu menyebutkan bahwa tidak bisa disamakan karena Joko Chandra tidak punya masa, sementara dia punya masa gitu. Yang bisa datang dengan sendirinya, walaupun diperintah nggak datang, tetap aja akan berkumpul gitu ya. Dan sekarang pun, kalau tidak salah, di Jumat ini kita lihat beberapa perkembangan isunya dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Polisi juga membubarkan sejumlah apa namanya orang yang sedang berkumpul ya, termasuk ibu-ibu pendukung Rizik Sihab ini, yang ada di sekitaran Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Artinya tanpa hadir fisik pun ada masanya di situ ya? Iya. Oke, baik. Nah, saya kembali ke Prof Agus. Prof Agus, ini kan hari ini pada hari Jumat, disampaikan juga karena kekecewaan, pihak Rizik Sihab menyatakan matikan saja kameranya, saya keluar saja, saya tidak rela, saya tunggu saja vonisnya. Itu bisakah tanpa harus ikut, terserah deh vonisnya apa saja gitu? Seperti itu. Mungkin nggak itu seperti itu, Prof Agus? Ya, tentu kan begini. Tahapan-tahapan kan harus dilalui. Tahapan-tahapan dalam beracara itu harus dilalui. Nanti Pak Ajas saya kira bisa menambahkan gitu. Artinya, step-stepnya, sidang pertama itu adalah pembacaan dakwaan dan seterusnya, itu harus dilalui runtut seperti itu. Jadi tidak bisa kemudian jumping karena dia hari ini kemudian memastikan tidak akan hadir, kemudian langsung ngajil sakit, langsung putusan tidak mungkin. Tahapan-tahapan tetap harus dilalui sebagaimana mestinya. Pemanggilan atau kemudian kehadiran terdakwa, meskipun hadir secara online, secara daring, proses itu tetap harus ditembus bagaimana biasanya. Sehingga sampai kepada hasil akhir pembacaan, amar putusan di sidang terakhir. Itu tahapan-tahapan harus dilalui. Kalau yang bersangkutan tidak mau memanfaatkan haknya, silakan. Kerugian kan ada pada pihak terdakwa sendiri. Bahkan misalkan ketika kemudian pembacaan dakwaan, dia tidak mau dengar, ditutup. Artinya kan meskipun sudah ada surat dakwaan yang disampaikan oleh Adi Jaksa Penetumum, tapi pasti ada. Kan tentu secara formalitas sudah terpenuhi, artinya proses sudah dilalui, bahwa substansinya yang sebagaimana tadi Pak Aziz sampaikan itu, mereka juga sudah dapat sebenarnya. Cuma ada hal-hal yang lain. Saya kira menurut jemaat saya justru malah kontraproduktif ketika kemudian berperilaku, tidak tunduk, tidak taat kepada apa yang sudah menjadi kewenangan dari Majelis Hakim untuk mengatur jalannya proses persidangan itu. Kalau saya, jadi saya, sebaiknya kita ikutin saja proses seperti itu. Memang kita harus melakukan secara maksimal upaya-upaya pembelaan terhadap si terdakwa. Kan namanya juga kuasa hukum itu. Yang benar adalah mendudukkan hukum itu pada proporsi yang sebenarnya. Ya ini bukan kemudian membabi buta, membela terdakwa itu tidak seperti itu. Tidak seperti itu ya semangatnya ya? Tidak, tidak. Makanya tadi kan disampaikan oleh Pak Aziz juga tegas menyampaikan bahwa profesi advokat ini adalah profesi terhormat. Oficium nobile itu maknanya itu. Terhormat dalam artian ketika kemudian dia mendampingi kuasa hukumnya, mendampingi klianya dalam melakukan pembelaan-pembelaan itu mendudukan hukum pada proporsi yang benar. Kan soal fakta hukum kan enggak bisa dirubah Pak Indra. Iya kan? Fakta tidak mungkin dirubah. Misalkan saya hadir di sini melakukan satu apapun kegiatan, ya itu itu tidak bisa berubah. Tapi bahwa kemudian mengapa saya melakukan kegiatan itu, mengapa saya hadir di sana, itulah yang kemudian harus disampaikan oleh pembela kuasa hukumnya. Kira-kira sih seperti itu. Silakan Pak Aziz menambahkan. Ini kan kalau kita lihat karena tidak diwujudkan keinginannya hadir secara fisik di persidangan di pengadilan negeri Jakarta Timur begitu ya kemudian di sidang virtual itu merasa dipaksa tadi ada kata-kata saya didorong dipaksa dihinakan ya dari Rizik Sihab yang kemudian menginginkan terserah deh maaf saya saya tunggu saja fonisnya saya enggak mau ikut gitu loh kurang lebih begitu. Itu apakah bisa seperti itu atau bagaimana Pak Aziz? Ya itu hak dia ya haknya terdakwa ya mau hadir atau tidak tapi juga pengadilan Majlis Hakim dalam hal ini punya otoritas gitu kewenangan di sisi lain ya kalaupun ya sebetulnya tadi saya katakan tidak puas gitu ya dengan perilaku yang dia anggap tidak 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 seimbang gitu ya tidak adil nyatakan aja nanti dalam pembelaan kan bisa ada ruangnya juga keberatan-keberatannya justru kalau kita memotong langsung tidak hadir rugi Mas Indra misalnya dawaan ya kita enggak mau nanggapi dawaan berarti sudah benar dong dawaan rugi kan ya kan dia enggak hadir enggak mau nanggapi dawaan satu ada ini ini mau memperkuat apa yang dikatakan Prof Agus tadi fakta itu tidak bisa dimanipulir kita harus menunjukkan membuktikan kan gitu kesempatan itu dalam persidangan disitulah kita berjuang sebagai advokat secara profesional tapi dengan cara-cara yang penuh etika juga gitu loh apa tadi ketika kita punya kesempatan untuk mengajukan sakit tapi kalau kita walk out rugi juga kita harus lihat ini walk out sikap kita ini sikap kita sebagai advokat kepentingan kita sebagai advokat atau kepentingannya klien ini kadang-kadang kita ini enggak bisa membedakan gitu loh ya kan mau nunjuk gitu kan susah ada kesempatan untuk memberikan pembelaan atau pledoi misalnya ya pada proses berikutnya kita enggak ngajuin ya dianggap setuju dong dengan tuntutan hakim akhirnya juga kan hakim kan hanya apa yang dia lihat dia yakini kan selama persidangan ketika dia memutuskan kan gitu nah ini kesempatan yang sayang menurut saya kalau itu diabaikan begitu saja tapi tadi kalau merasa tidak puas gitu ya tadi merasa diperlakukan tidak adil dalam persidangan misalnya atau dalam proses oleh majlis hakim diminta dicatat yang ingin saya tanyakan begini Pak Azaz kan tadi sempat disebutkan itu hak dari terdakwa kalau dia tidak mau mengikuti atau tidak menghiraukan dakwaan kan sidang di hari Jumat ini kan pembacaan dakwaan tadi nah tapi dalam kenyataannya itu memang harus seperti ketika mau pergi dipaksa atau didorong untuk untuk tetap duduk di ruang sidang virtual ya di ruang sidang virtual itu untuk tetap ikut begitu apakah ini memang bagian dari tahapan bahwa terdakwa harus ada baik secara virtual ataupun fisik ataukah bebas bisa meninggalkan terserah kalau gak mau ikut tapi dakwaan tetap dibaca tadi ada proses-proses prosedural yang harus dilalui oke ya ketika juga dia mau menyatakan tidak mau hadir dia harus ajukan juga tidak bisa serta-merta gitu oke oke tidak bisa serta-merta seperti itu dia menolak kan gak ada proses dia menyatakan sebelumnya mengajukan tidak hadir ada tidak proses itu ya bahwa dia tidak hadir silahkan nah ini yang kita lihat harusnya kita angkat gitu ya dan kita pertunjukkan kalau memang kita ingin menyatakan fakta hukum yang sebaliknya daripada dakwaan justru kita harus hadir di situ oke betul artinya menyimak dan kemudian membantah itu ya kalau misalnya tidak sesuai dengan ya oke kalau saya sih lihat lebih ini kan kita mau meyakinkan hakim dalam persidangan muaranya itu kita mau meyakinkan hakim supaya apa yang kita perjuangkan secara hukum sah itu benar gitu loh dan bisa memposisikan kasus dan hukum itu secara baik secara benar secara tepat sehingga putusannya bisa sesuai dengan harapan kita dan kepentingannya klien kita ini yang harus kita lakukan kita perjuangkan baik baik oke nah saya kembali kalau berdebat di persidangan gak apa-apa berdebat saja oke berdebat saja dalam hal ini misalnya kuasa hukum berdebat dengan jaksa misalnya begitu ya boleh dengan jaksa dengan saksi dengan ahli dengan majus hakim sekalipun boleh itu ada ruangnya itu disediakan ruangnya ajukan gitu loh justru kita tunjukin disitu gitu loh kesempatannya dengan cara-cara yang profesional dan etis gitu loh maksudnya bukan dengan marah-marah lalu dengan walk out gitu ya marah boleh marah boleh tapi marahnya seperti apa gitu loh kan marah juga ada etikanya kan bukan berarti orang gak boleh marah tadi saya bilang saya marah sama majus hakim saya bilang ini apaan saya kan bisa bilang kalau ketelepasan wah kacau ini majus hakim itu kan repot itu gak boleh saya bertanya akhirnya kan marah saya dalam bentuk pertanyaan ini kita harus kreatif gitu loh profesional bagaimana bisa ada putusan selah dua kali nah itu kan itu kan marah sebetulnya marah dengan bertanya saya mau mengatakan sebetulnya majus hakim gak cerdas tapi kalau saya bilang majus hakim tidak cerdas wah itu udah gawat beda kan substansinya yang mau dicapai sama tapi cara dan itu diatur begitu ya atau diatur atau memang dengan sendiri etika ada ada bahasa bahasa advokat itu harus punya bahasa yang bagus yang cantik bermainnya orang tidak perlu merasa dijatuhkan tapi dia dibuka kelemahannya oke baik 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 ya baik nah terkait dengan sikap-sikap di persidangan seperti ini saya kembali ke Prof Agus ya apakah ini inilah yang disebut kemudian content of court itu Prof Agus itu sebenarnya diatur di dalam apa namanya perma nomor 5 tadi perma nomor 5 tahun 2020 tentang protokol dan keamanan persidangan di pengadilan dalam perkara-perkara pidana khususnya itu di pasal 7 ada tuh di pasal 7 itu normanya intinya kalau ada pelanggaran terkait dengan soal membuat gaduh membuat tidak tertib kemudian ada penghinaan ya norma yang pelanggaran terhadap pasal 4 apa namanya angka 5 pasal 4 angka 10 kemudian pasal 6 nya juga demikian itu ada semua itu yang kemudian berujung sanksinya itu bahkan bisa di pasal 7 ada di pasal 7 bahkan juga ketika kemudian penghinaan tadi itu bisa merupakan kualifikasi pelanggaran pidana itu bisa kemudian diproses hukum sebagaimana mestinya ini bisa ada juga itu ada normanya di perma nomor 5 itu nah saya kira hal yang seperti ini justru menurut saya itu tadi yang saya katakan kontraproduktif tadi ketika melakukan satu penghinaan bahkan juga ketika dia tidak mau hadir kemudian dengan menggunakan ini apa namanya arogansi yang sangat luar biasa kalau dalam terminal hukum itu ada yang juga dikenal dengan istilah obstruction of justice juga menghalang-halangi proses pemeriksaan dalam proses ada juga itu obstruction of justice saya dulu ingat betul pada waktu saya tidak boleh sebut nama ya saya sudah sampaikan di beberapa kesempatan itu bahkan ada oknum ya saya katakan oknum ya Pak Azaz ya karena tidak semua advokat itu tidak baik semua advokat itu baik kecuali yang tidak baik begitu semua advokat baik kecuali yang tidak baik kecuali yang tidak baik begitu sepertinya saya tahu ini kasus yang mana waktu itu ya obstruction of justice ini ya obstruction of justice saya sampaikan itu dan akhirnya kemudian mereka akan diproses hukum kan gitu itu termasuk dalam kualifikasi menghalang-halangi proses oh advokatnya bisa diproses secara hukum juga justru bahkan ya bisa Pak dan bisa terjadi siapapun juga yang menghalang-halangi proses hukum ya itu bisa Pak itu bisa tanpa kecuali gitu ya jadi makanya kita yang tadi saya sampaikan harus mempunyai satu etika dalam menyampaikan dalam membela kliennya dan jangan serta-merta ini kan gara-gara membela klien akhirnya kan advokat itu kan dikenakan kualifikasi sebagai obstruction of justice kan di proses hukum kan saya kira Mas Indra paham betul siapa nama itu udah agak lama udah selesai ya betul-betul udah agak lama dan saya menyampaikan di media juga sudah lama besoknya langsung kemudian diproses kan gitu bahkan kemudian malah menjadi ini ya terdakwa ya sendiri ya sudah diproses sekarang sudah sekolah gitu ya sudah sekolah sudah sekolah suka miskin kalau masalahnya suka miskin betul Pak Azaz Pak Azaz paham pasti paham lah itu populer sekali soalnya oke baik nah ini Pak Azaz silahkan Pak Azaz menambahkan soal obstruction of justice dalam bentuk misbehaving in court ini ya dalam memang advokat ini ada batasan-batasannya juga ini berarti ya Pak Azaz ya iya dibatasi tadi secara etis secara profesionalisme ada undang-undang yang mengaturkan undang-undang advokat nah dia kan tadi saya katakan advokat itu sama posisinya dengan penegak hukum yang lain jadi dia harus mendukung penegakan hukum dan keadilan jadi bukan melakukan obstruction of justice gitu loh ya kan gitu kan ini yang perlu gitu loh nah juga dikatakan juga gini loh tapi kadang-kadang mungkin gak sih ada advokat itu kalau lepasan misalnya begini ya ada klien yang kemudian mendatangi tangkatan lain mendatangi Pak Azaz nih kemudian saya minta dibela kasus ini dan sebagainya itu kan pasti unsur-unsur emosional keterlibatan secara emosional pun mungkin juga tipis ya tetapi profesional melihat fakta hukum dan lain sebagainya tapi kalau memang kuasa hukumnya ini biasanya dari sama organisasi yang sama memang dia juga ada di organisasi itu misalnya ya itu kan pasti ada pembelaan yang sifatnya akhirnya serta-merta tadi yang mungkin unsur profesionalismenya akhirnya tertutupi dengan keterlibatan langsung dari pihak yang menjadi advokat itu kira-kira Pak Azaz ya tadi di awal saya sudah katakan Mas Sintra seorang advokat itu ya terhormat karena profisinya itu profesi yang terhormat ofisium nobile apa itu dia harus bertindak profesional dan etis jadi untuk mencapai keinginannya ya bukan hanya dia benar atau profesional tapi juga harus dengan cara-cara yang etis gitu loh tanpa merusak apalagi sampai merusak hukum itu kan gitu ya apapun gitu loh jadi dalam undang-undang advokat juga dikatakan Mas itu ada sumpahnya advokat dia harus menjaga perilaku perkataan itu loh itu diatur itu yang pertama Mas sumpahnya jadi dia harus taat disitu nah disini juga kuncinya adalah organisasi advokat itu sendiri saya lihat ini kalau di kami di peradi RBA ketua umum kami jelas-jelas mengatakan dalam kesempatan selalu pada setiap kesempatan ketua umum kami Pak Dr. Luhut MP Pangalibuan itu mengatakan sebagai seorang advokat dalam mencapai tujuannya tidak hanya dengan cara benar atau profesional tapi juga harus dengan etika oke gitu kuncinya disana jadi benar saja belum cukup gitu loh tapi harus secara etis ya dengan etis karena itu di Oficium Nobile tadi jadi jangan berasa benar maksudnya enak-enaknya gak bisa ini di persidangan gitu loh oke baik baik nah ini penutup saja ini ke apa namanya Prof Agus ya Prof Agus ada perjalanan proses apa namanya pengadilan atau hukum terkait kasus risik siap ini di awal penuh dengan dinamika seperti ini pertama tentu saja kita tahu melalui pra-peradilan kemudian jalannya sekarang ke pengadilannya ada dinamika seperti ini seperti ya muncul lah dinamika tersendiri apakah mungkin ini nanti di ujungnya akan di framing berbagai pihak bahwa ada ketidakadilan terhadap risik siap dan lain sebagainya bagaimana pendapat Anda sebagai pakar hukum bidana ini saya tidak mau kemudian masuk ke framing itu tapi karena saya kan pengamat hukum dan saya harus bicaranya sesuai dengan koridor hukum saya kira saya kita tunggu saja Pak Mas Indra dan semua teman-teman semuanya masyarakat semuanya kita tunggu hasil pemeriksaan dari Majelis Hakim yang nanti akan memeriksa itu karena ada satu asas bahwa apa namanya putusan pengadilan itu harus dianggap benar sebelum ada putusan sebaliknya yang membatalkan putusan itu nah ini yang harus dipahami oleh teman-teman semuanya ketika kemudian sudah ada putusan pengadilan itulah putusan pengadilan apalagi yang nanti sampai ke putusan pengadilan yang sudah inkrah yang berkekuatan hukum tetap maka itulah yang kemudian kita patuhi kita taati karena kita semua kan adalah negara hukum sehingga kita harus taat dengan putusan pengadilan itu yang perlu diingat oleh masyarakat dan kita semua tentu saja ya itu yang perlu diingat baik terima kasih Prof Agus Serono terima kasih juga telah bergabung bersama kami ya Pak Azaz Tigor telah bergabung bersama kami di crosscheck medcom.id terima kasih selamat siang salam sehat selalu Pak Azaz terima kasih Prof Agus terima kasih terima kasih Pak Azaz itulah diskusi crosscheck medcom.id untuk akhir pekan kali ini saya Indra Molana mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati